Sosok Ibu dan Bayinya Saat ditemukan jenazah sang ibu menghadap ke timur dan terlentang ke samping kiri, sementara jenazah bayinya menghadap selatan. Saya langsung lapor ke sekuriti, jam 12 kurang jenazahnya langsung dievakuasi ke RSUD Sudarjo. Tadi itu warga sekitar sini atau gimana? Tidak tahu ya? Belum tahu. Pihak kepolisian yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan identifikasi. Untuk proses penyelidikan, dua jenazah ibu dan bayinya yang tidak diketahui identitasnya itu dibawa ke rumah sakit RSUD Sudarjo untuk diotopsi.